Cerita novel Perintah Kaisar Nagabab 2787-2789 Ojo Lali Subrek, like and comment ya, you guys can Kamu benar-benar bodoh, kamu bahkan tidak tahu Ziuo yang paling otentik dan kamu berani menyebut dirimu keturunan dari Flamediman Chen Ping mendengus dingin, pria tua kurus itu memandang Chen Ping seperti itu Dia sepertinya tidak berbohong, jadi dia mengerutkan kening dan berkata Apakah kamu benar-benar api pamungkas, kamu juga iblis dari garis keturunan iblis api Tidak bisa kamu berkultivasi Tapi aku tidak merasakan nafas ras iblis darimu Mungkinkah kamu juga meminum pil energi tersembunyi? Chen Ping terkejut dengan kata-kata lelaki tua kurus itu Chen Ping tidak begitu tahu apa pil yinki ini Melihat ini, Su Xingyu disamping dengan tergesa-gesa menjelaskan Pil ki tersembunyi ini adalah pil unik dari sekte dan yang kami Pil ini dapat menyembunyikan nafas di tubuh Sehingga sulit bagi orang untuk mendeteksinya Terutama dapat menghilangkan nafas ras iblis Sehingga para pembudidaya iblis dapat hidup normal Justru karena inilah para pembudidaya iblis ini menangkap saya Dan meminta saya untuk memurnikan pil yinki untuk mereka Hanya karena saya kekurangan teknologi untuk memurnikan pil yinki Jadi efek pil yinki tidak akan lama Kali ini saya berhenti disini untuk istirahat Karena efek pil yinki akan segera hilang Jadi saya diminta untuk memperbaiki pil itu lagi Kata-kata Su Xingyu membuat Chen Ping mengerti Mengapa para pembudidaya iblis ini berani berjalan secara terbuka Mungkinkah sekte dan yang anda sering bekerja sama dengan kultifator iblis? Chen Ping bertanya, lagi pula Pil yinki ini hanyalah pil ajaib untuk Mok Xiu Jadi pasar terbesar untuk memurnikan pil yinki ini seharusnya Mok Xiu meminumnya Wajah Su Xingyu penuh dengan rasa malu Tetapi dia akhirnya mengangguk dan berkata Pil energi tersembunyi kami memang sering dijual ke beberapa kultifator setan Tetapi kami juga melakukan penyaringan Dan kami tidak akan bekerja sama dengan semua kultifator setan Sekelompok pembudidaya setan seperti mereka melakukan kejahatan keji dan melukai banyak orang Kami dan yang men tidak bekerja sama dengan mereka Jadi mereka mengambil kesempatan untuk menangkap saya Setelah Chen Ping mendengar ini, dia juga mengerti Sepertinya sekte dan yang ini tidak seperti sekte lain Yang akan membunuh semua iblis ketika mereka melihat mereka terlepas dari ketidakadilan Lagipula, ada orang-orang baik di klan iblis Seperti wanita tua iblis yang ditemui Chen Ping Dia mengambil inisiatif untuk berdiri dan memberikan manik-manik ajaib Untuk dirinya sendiri agar tidak melibatkan orang lain Kamu tidak tahu Pil Yinky? Sepertinya kamu bukan dari ras iblis lagi Lalu siapa kamu? Mengapa kita menjadi api-api? Pria tua kurus itu mendengar percakapan antara Chen Ping dan Xu Xingyu Jadi dia bertanya Tidak peduli siapa aku Yang penting kamu telah dijatuhi hukuman mati olehku Kata Chen Ping datar, HMPH, aku tidak malu mengatakannya Pria tua kurus itu mendengus dingin Lalu api muncul dari telapak tangannya Dan seluruh tubuhnya mulai membengkak Menjalankan tander palem Sudut mulut Chen Ping sedikit terangkat Telapak tangannya terbalik Dan dia tiba-tiba melambaikannya ke udara Dengan suara gemuruh Langit tiba-tiba menjadi gelap Pria tua kurus itu terkejut Dan buru-buru mendongak, hanya untuk menemukan sebuah tangan besar muncul di atas kepalanya Telapak tangan terus menekan Dan paksaan yang tak ada habisnya menyebabkan api pada lelaki tua kurus itu berangsur-angsur padam Mata lelaki tua kurus itu penuh dengan kengerian Dia adalah kekuatan peringkat ke-6 dari alam komposit Dan di bawah tekanan Chen Ping Peringkat ke-2 dari alam komposit Dia merasakan nafas kematian Lelaki tua kurus itu tahu bahwa dia telah menemui tunggul yang keras Jadi dia berbalik dan ingin melarikan diri Sangat disayangkan bahwa pada saat lelaki tua kurus itu baru saja berbalik Kilat yang menyilaukan tiba-tiba jatuh dari telapak tangan besar di langit Ditebas dengan keras ketubuh lelaki tua kurus itu Langsung menjatuhkan lelaki tua kurus itu ke tanah Guntur dan kilat menyambar Terus-menerus membombardir lelaki tua kurus itu Melihat pemandangan ini Su Xing Yu tercengang Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Chen Ping Yang berada di tingkat ke-2 dari alam pemasangan tubuh Bisa meledak dengan kekuatan seperti itu di tanah Hentikan Atau tuan kami Balrok tidak akan membiarkanmu Pria tua kurus itu meraung Hei, Balrok tahu siapa kamu Tapi kamu hanyalah cabang dari garis keturunan Balrok Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai Balrok Chen Ping meneguknya Guntur dan kilat masih membombardir Dan tak lama kemudian lelaki tua kurus itu dibombardir menjadi sampah Tapi awan kabut hitam dengan cepat keluar dari tubuh lelaki tua kurus itu Setelah munculnya awan kabut hitam ini Dunia benar-benar menjadi gelap Ini adalah jiwa iblis Jangan biarkan dia melarikan diri Melihat ini Su Xing Yu buru-buru berkata pada Chen Ping Chen Ping mengangguk Dan bergegas menuju jiwa iblis Dan jiwa iblis itu menjerit nyaring Memperlihatkan wajah yang ganas dan menakutkan Mata seperti lonceng tembaga mohun menatap Chen Ping Dan giginya yang tajam terus meneteskan air liur Seperti iblis pemakan manusia Melihat Chen Ping bergegas ke arahnya Jiwa iblis itu juga bergegas menuju Chen Ping yang terbungkus kabut hitam Chen Ping tersenyum dingin Dan bola api langsung naik di tangannya Yang kemudian terbungkus kabut hitam jiwa iblis Melihat ini Su Xing Yu menyaksikan dengan ekspresi gugup Segera Raungan meletus dari kabut hitam Dan kabut hitam yang memenuhi langit langsung meledak Lalu berubah menjadi ribuan kepingan kabut hitam Dan setiap keping kabut hitam terbakar menjadi api Sosok Chen Ping perlahan muncul Dan jiwa iblis dibakar menjadi abu oleh api pamungkas Chen Ping Dan kultifator iblis lainnya yang mendengar gerakan itu bergegas Tetapi ketika mereka melihat pemimpin mereka dan bahkan jiwa iblis telah dibakar menjadi abu Mereka semua tampak ketakutan Sebelum Chen Ping bisa melakukan apapun pada mereka Orang-orang ini menghilang tanpa jejak dalam sekejap Chen Ping juga tidak mengejar mereka Para pembudidaya iblis ini juga melarikan diri Selama mereka tidak menyakiti penduduk desa dan tidak memprovokasi dia Chen Ping juga tidak akan peduli dengan mereka Adik laki-laki, kamu menyelamatkan hidupku Aku benar-benar berterima kasih Ketika aku tiba di kabupaten Jialing, aku pasti akan membalas budimu Su Xing Yu berkata dengan penuh terima kasih Ini hanya sedikit usaha Sama-sama Chen Ping tersenyum ringan Pada saat ini, Liu Ruan dan yang lainnya melihat bahwa Chen Ping telah menghilang Jadi mereka juga lari Chen Ping, kamu baik-baik saja Melihat Chen Ping, Liu Ruan bertanya dengan gugup Aku baik-baik saja Chen Ping menggelengkan kepalanya Tuan Chen, apakah pertempuran baru saja terjadi di sini? Mengapa ada nafas setan? Yi He sedikit mengernyit Meski kekuatan Yi He telah ditekan Inderanya masih sangat sensitif Itu benar Aku baru saja membunuh seorang kultifator iblis Dan menyelamatkan rekan Tao Sekte dan yang ini Chen Ping menunjuk ke Su Xing Yu dan berkata Sekte dan yang Penatua ketiga terkejut Menatap Su Xing Yu dengan tak percaya dan berkata Apakah kamu dari Sekte dan yang? Ya, saya seorang penatua dari gerbang dan yang Nama saya Su Xing Yu Saya tidak tahu dari mana rekan-rekan Tao itu berasal Su Xing Yu bertanya pada tetua ketiga Oh, kami adalah anggota Sekte Kuali Giok Dan kami akan menghadiri asosiasi apoteker Penatua ketiga buru-buru berkata Oh, ternyata itu adalah sesama penganut Tao dari Sekte Kuali Giok Aku tidak pernah menyangka bahwa Sekte Kuali Giokmu akan memiliki orang yang begitu kuat Su Xing Yu berkata dengan heran Lagi pula, Sekte seperti Sekte mereka yang berfokus pada pemurnian obat umumnya memiliki kekuatan yang rendah Tetapi di dunia surga dan bumi ini, apoteker memiliki status tinggi Jadi meskipun beberapa apoteker tidak kuat, tidak akan ada yang memprovokasi Tetua Su, apakah Anda juga akan pergi ke Kabupaten Gialing untuk menghadiri asosiasi apoteker? Saya ingat bahwa setiap tahun di asosiasi apoteker, Sekte dan yang Anda akan bertindak sebagai wasit Tanya tetua ketiga, ya, kali ini saya juga pergi ke asosiasi apoteker Kabupaten Gialing untuk bertindak sebagai wasit Tetapi beberapa saudara senior pergi lebih dulu, dan saya tertunda oleh sesuatu Kali ini, Mok Siu memanfaatkan kesempatan itu dan mengendalikan saya Jika bukan karena rekan Tao ini yang menyelamatkan saya Saya khawatir saya masih melayani para pembudidaya iblis itu sekarang Su Xing Yu berkata dengan canggung, Elder Su, karena kamu sendirian, ayo pergi bersama, dan kami bisa menjagamu Melihat Su Xing Yu sendirian, sesepuh ketiga buru-buru berkata Lagi pula, jika Anda membangun hubungan baik dengan wasit terlebih dahulu, pertemuan apoteker selanjutnya akan lebih lancar Itu juga yang kumaksud, Su Xing Yu menganggum Nyatanya, Su Xing Yu juga ingin tahu tentang Chen Ping Dia ingin tahu bagaimana Chen Ping begitu hebat sebagai seorang apoteker Beberapa orang mulai menuju Kabupaten Jialing bersama-sama Dalam perjalanan, Su Xing Yu berkata kepada Chen Ping Teman kecil, berapa banyak nilai yang telah kamu capai dalam memurnikan obat Kemampuan untuk memurnikan obat, Chen Ping sedikit mengernyip Chen Ping tidak tahu bahwa apoteker ini benar-benar membagi alam, dan tidak ada yang memberi tahunya Su Chang Lao, Tuan Chen belum diuji di sekte Kuali Gyo kami Jadi kami tidak tahu berapa banyak apoteker dia Melihat ini, tetua ketiga buru-buru menjelaskan Su Xing Yu menganggup dan berkata Jadi aku belum mengujinya, tapi menurutku kemampuan teman kecilku dalam memurnikan obat seharusnya tidak rendah Setidaknya tingkat menengah dari kelas 3 Chen Ping mendengarkan kata-kata Su Xing Yu, dan setelah berbicara dengan Su Xing Yu Dia menyadari bahwa apoteker di dunia surga dan manusia dibagi menjadi 9 kelas Dan setiap kelas dibagi menjadi 3 kelas, atas, menengah, dan bawah Semakin tinggi level apoteker, semakin tinggi tingkat pemurnian eliksir Tetapi pemurnian eliksir tidak sepenuhnya bergantung pada kekuatan apoteker Ada juga bahan obat, tungku, dan bahkan nyala api yang digunakan untuk memurnikan obat, luar biasa Oleh karena itu, jika seorang apoteker tingkat tinggi memiliki tungku tingkat dewa dan beberapa ramuan dan obat-obatan surgawi Adalah mungkin untuk memurnikan ramuan yang sebenarnya Mengikuti percakapan Su Xing Yu, Chen Ping juga belajar banyak tentang sejarah alkemis di alam manusia surgawi Dan belajar banyak Belum lagi, kekuatan sekte dan yang tampaknya jauh lebih kuat daripada sekte Kuali Giyom Jika tidak, sesepuh dari sekte dan yang tidak akan bisa menjadi wasit Tampaknya semua orang di daerah ini mengakui alkimia dari sekte dan yang Tanpa sadar, langit berangsur-angsur menjadi gelap Saat ini, sebuah kota besar muncul di hadapannya Kabupaten Jialing ada di sini Setiap kali saya datang ke sini, saya merasakan kejutan Melihat kota besar di depannya, tetua ketiga tidak bisa menahan nafas Dan Yihei memandang Kabupaten Jialing dan berkata dengan emosi Ini terlalu spektakuler Tampaknya dalam hal konstruksi, para ork tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan manusia Meskipun kota Kekaisaran Iblis Yihei juga sangat besar dan spektakuler Tetapi dibandingkan dengan Kabupaten Jialing, tidak ada yang kurang penting Tidak cukup untuk dilihat Jika kota Kekaisaran Iblis Yihei adalah rumah besar beratap genteng Maka Kabupaten Jialing ini bisa disebut vila Tuan Chen, memasuki Kabupaten Jialing adalah pertarungan yang sangat pribadi Jadi Anda harus memperhatikan, jika ada perselisihan dan konflik Anda bisa pergi ke ring Di Kabupaten Jialing, ada ring di mana-mana Dan kamu bisa bertanding kapan saja Penatua ketiga mengingatkan Chen Ping dengan suara rendah Chen Ping mengangguk, dan kemudian kelompok itu memasuki Kabupaten Jialing Dan di alun-alun memasuki gerbang kota Sebuah patung berdiri di tengah Patung itu adalah seorang lelaki tua Memegang benda mirip Ganoderma di tangannya Dan sepertinya sedang mengendus di depan hidungnya Tuan Chen, patung ini adalah Gezi Chuan Pencetus apoteker kami, yang dikenal sebagai Yao Lao Penatua ketiga diperkenalkan di telinga Chen Ping Chen Ping merasa sedikit terkejut Bahwa ada patung seperti itu yang didirikan di alun-alun di Kabupaten Jialing Bagaimanapun, Yao Lao ini adalah pencetus alkemis Dan seharusnya ada beberapa sekte alkimia yang menempatkan patung Di kota seperti Kabupaten Jialing Sepertinya tidak pantas menempatkan patung seperti itu Mungkinkah putri dari Kabupaten Jialing juga seorang apoteker? Terima kasih telah menonton!